Berita baru dari secantik Raisa, penyanyi yang satu ini baru saja diganding Disney untuk menyanyikan sebuah soundtrack film Cinderella. Terinspirasi dari kesuksesan soundtrack film Frozen yang dibuat ke dalam 25 bahasa, kali ini Disney akan melakukan hal serupa untuk film terbarunya, Cinderella, yang rencananya akan dirilis dalam waktu dekat. And for your information, dari Indonesia penyanyi muda dan berbakat Raisa lah yang ditunjuk langsung oleh pihak Disney untuk menyanyikan lagu berjudul asli A Dream is a Wish Your Heart Makes. Sebenarnya bukan nanti akan ada filmnya, terus di dalam filmnya lagu saya enggak kayak gitu, cuma ini nanti akan videonya dan segala macam akan keluar di Disney Channel. Jadi lagunya sih lagu yang udah ada, lagu emang soundtracknya Cinderella yang zaman dulu, terus dinyanyikan kembali, terus saya nyanyikan pakai lirik bahasa Indonesia. Judul lagunya di bahasa Indonesia kan jadi Mimpi Harapan Hati. Lagu aslinya judulnya A Dream is a Wish Your Heart Makes. Kurang lebih gini lagunya. Mimpi adalah harapan kata hatimu Tak ada sedih dan sandu yang menembus ruang mimpi Untuk proyek ini, apa saja yang telah dilakukan Raisa? Klipnya kemarin kita udah bikin, jadi saya rekaman dan kebetulan karena saya lagunya udah hafal banget dari kecil, jadi rekamannya juga enggak ada kendala-kendala, cepat banget. Kayaknya sejam udah selesai deh rekamannya, terus kita langsung bikin klipnya hari itu juga gitu. Jadi keluarnya mungkin akan berdekatan dengan filmnya, karena ini kan promo untuk menuju si film Cinderella non-animasinya ini gitu. Jadi bulan menurut gitu. Seperti diketahui, Raisa akan menyanyikan original soundtrack film Cinderella ini dengan bahasa Indonesia. Lalu apakah Raisa sendiri yang menulis liriknya? Sebenarnya kita berkolaborasi sama Disneynya juga, karena waktu pertama kali saya submit liriknya, liriknya dinilai, oh terlalu keras, ini bukan karakter Cinderella gitu. Jadi saya juga belajar, oh karakter Cinderella tuh yang lebih lembut, lebih yang baik hati, terus yang ikhlas, kayak gitu-gitu kan. Jadi liriknya juga harus lebih, apa ya, mungkin lebih soft, lebih princess, lebih kayak gitu-gitu. Jadi banyak adjustment-adjustment dari lirik saya aslinya ke lirik yang sudah di-touch up sama Disney, tapi ya itu kolaborasi. Dengan mengubah lirik lagu A Dream is a Wish Your Heart Makes ke dalam bahasa Indonesia, apakah ada kekhawatiran yang dirasakan Raisa bila seandainya lagu ini terdengar asing di telinga? Pasti sih, karena saya yang pertama kali saya ragukan dari diri saya sendiri adalah bisa gak ya nyanyiin lagu ini gak kedengeran aneh atau gak kedengeran asing gitu. Tapi yaudah saya mikirnya ya approach aja lagu ini seperti lagu baru gitu, saya jadi gak pengen bener-bener ngerubah. Mungkin yang bikin aneh itu adalah kalau misalnya saya ubah lirik Inggris jadi Indonesia-nya tuh terlalu, apa ya, terlalu harafiah gitu. Mungkin itu yang bikin aneh gitu. Jadi saya ngambil spirit lagunya, itu tentang mimpi, tentang harapan kayak gitu-gitu. Dan saya bikin seolah-olah ini adalah lagu baru gitu. Jadi liriknya gak akan canggung, gak kedengeran, apa ya, gak kedengeran maksa gitu. A whole new world, a dazzling place I never knew. Kalau dinyanyiin Raisa ini pasti seperti di Nina Bobohin ya, mungkin dipilih juga karena dia juga seperti Cinderella. Rasa rekamannya cuma sejak. Wawancaranya suaranya yang. Iya makanya. Tapi keren banget ya maksudnya. Oke.